Intro Salam Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku tidak berdosa kepadamu Kali ini dalam Boker Top Channel kita akan membahas Bagian firman Tuhan dari kitab keluaran pasal yang keempat Kita hanya akan baca ayat yang keempat belas Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman Bukankah disitu Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau Dan apabila ia melihat engkau Ia akan bersuka cita dalam hatinya Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sesungguhnya Bagian firman Tuhan yang baru saja saya bacakan untuk kita itu Menjelaskan Bagaimana Tuhan akhirnya murka kepada Musa Musa yang sedemikian rupa telah dipersiapkan Tuhan Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam pasal 3 Tuhan telah menjelaskan kepada Musa Tentang maksud pengutusan Tuhan Kemana harus diutus Bahkan kondisi tempat atau geografis tanah-kanaan Telah Tuhan jelaskan sedemikian rupa Dan yang paling penting juga Di dalam pasal 3 Ketika Tuhan Maaf Ketika Musa bertanya Kepada Tuhan Bagaimana dia harus menjelaskan siapa yang akan mengutusnya Dan Di dalam Pasal yang ketiga ayat yang ke-14 Tuhan begitu jelas menjelaskan identitasnya Dan Tuhan katakan Aku adalah Aku Seharusnya saudara Dengan semua peristiwa Dengan semua konfirmasi Dan penjelasan yang begitu jelas dari Tuhan Kepada Musa Tentang pengutusannya Untuk memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah-kanaan Seharusnya tidak lagi menimbulkan sedikitpun keraguan Tidak lagi perlu dipertanyakan Tidak lagi perlu dali-dali Untuk itu Karena itu hari ini kita akan Membahas satu tema firman Tuhan ini Jangan berdali Tetapi percayalah Itu tema kita Mengapa Kita berkata jangan berdali Tetapi percayalah Karena sesungguhnya itulah yang terjadi Kalau kita memperhatikan di pasal 4 ayat-ayat yang pertama Misalnya dikatakan Bagaimana mereka Kalau mereka tidak percaya kepada aku Bukankah Tuhan telah menjelaskannya kepada Musa Tetapi lagi-lagi Musa berdali Dan kemudian kalau kita memperhatikan Tuhan menjawab Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Musa terhadap ketidakpercayaan bangsa Israel Dia diminta untuk melakukan Di depan mata kepalanya sendiri Untuk melakukan mujizat Mujizat sebagai bukti Bahwa dialah Tuhan yang telah mengutus Musa Ada mujizat yang pertama Dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu Tongkat menjadi ular Kemudian Pangan Musa kena kusta Kemudian yang ketiga Air menjadi darah Seharusnya Mujizat itu Membuat Musa semakin teguh Semakin percaya Bukankah Mujizat yang berarti Itu intervensi Allah secara langsung Supaya kita bisa percaya Kepadanya Lebih lagi dan lebih lagi Harusnya membuat kita semakin percaya Tetapi sebaliknya Apa yang terjadi Kalau kita kembali kepada pembacaan kita tadi Sekali lagi Itu adalah Termaks dari Murka Tuhan Tentang ketidakpercayaan Musa Terhadap Tuhan sendiri Kemudian Kalau kita memperhatikan di dalam Pembacaan ini Jawaban-jawaban Tuhan Sesungguhnya Seharusnya membuat Musa Untuk segera Diutus Dan melakukan tugas Yang Tuhan percayakan Kalau kita memperhatikan Misalnya Di dalam ayat yang Kesepuluh Ketika Musa berkata Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Coba saudara perhatikan Maka Tuhan menjawabnya Dengan luar biasa Dan jawaban ini Sesungguhnya jawaban yang Tidak lagi dapat Terbantahkan Kalau kita membaca di dalam ayat ke-11 Ketika Musa katakan Aku ini tidak pandai bicara Tuhan menjawab Siapakah yang membuat lidah manusia Siapa yang membuat orang bisu atau tuli Membuat orang melihat atau buta Bukankah aku yakni Tuhan Wah ini satu jawaban yang Sesungguhnya Membuat Musa Tidak lagi dapat berkata Sesuatu Kecuali Percaya Namun kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-13 Lagi-lagi Musa Mengemukakan Dalihnya Lagi-lagi Musa Mencoba Menutup-nutupi Ketidakpercayaannya Kepada Tuhan Seolah-olah Dengan merendahkan diri Gitu ya Kalau kita perhatikan ayat 13 Tetapi Musa berkata Ah Tuhan Utuslah kiranya Siapa yang patut kau utus Dengan demikian Ini kelihatan Musa sepertinya Mencoba merendahkan diri Tetapi Taukah saudara Ketika Tuhan Ketika Musa sedang berkata seperti itu Bukankah Musa sedang mempersalahkan Tuhan Bahwa sesungguhnya Tuhan itu salah pilih orang Dan salah memberi tugas kepada Musa Nah kalau kita memperhatikan bagian ini Dengan tema Jangan berdali Tetapi percayalah Sesungguhnya Inilah dosa orang percaya Sampai kepada kita masa kini Orang percaya Seringkali tidak percaya Orang percaya Seringkali kurang percaya Meskipun ada begitu Banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita Ada kesembuhan Ya Ada Ada pertolongan Tuhan Ada banyak hal yang kita lihat Kita alami dalam hidup kita Sebagai bukti mujizat Mujizat Tuhan Tetapi pada satu waktu Dalam hidup kita Kita bisa saja Menjadi orang yang tidak percaya Atau kurang percaya Pengalaman Musa Ketika dia diutus oleh Tuhan Dan dia Tidak menerima Pengutusan itu Dan dia tidak percaya Kepada Tuhan yang mengutus Akhirnya kita Membaca di dalam ayat yang kelima belas Dan seterusnya Musa Akhirnya Digantikan oleh Seseorang Sebagai Ajaran Sebagai teguran Sebagai penghukuman Terhadap ketidakpercayaan Musa Yaitu Dengan menggantikan posisi Musa Kepada Saudaranya Harun Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagaimana yang saya katakan tadi Dosa orang percaya itu seringkali tidak percaya Dan kurang percaya Itu juga terjadi dalam kehidupan para murid Ketika masa Tuhan Yesus Kristus Ada begitu banyak mujizat yang terjadi Ketika Murid-murid mengiring Yesus dalam pelayanannya Ketika dia berada di muka bumi ini Orang buta bisa melihat Orang kusta bisa tahir Orang atuli bisa mendengar Bahkan orang mati dibangkitkan Tetapi seringkali Alkitab mencatat Bahwa Tuhan Yesus menegur murid-murid Justru karena ketidakpercayaan mereka Baru saja satu kali Yesus melakukan Mujizat yang sangat familiar Dan kita kenal Begitu baik Itulah memberi makan Lima ribu orang Dengan dua ekor Ikan dan lima roti Musizat itu Begitu Luar biasa Saudara Tetapi Dalam peristiwa selanjutnya Ketika murid-murid menyeberang Kemudian Ya Yesus masih ada di daerah Dimana dia melakukan Musizat Memberi makan lima ribu orang Kemudian dia menyusul Dan dia berjalan di atas air Apa yang murid-murid lihat Mereka mulai ketakutan Dan berkata Itu hantu Ya Tapi Kemudian Tuhan katakan Aku ini Tuhan Dan kalau kita memperhatikan Dalam Pembacaan ini Ada uji coba Yang dilakukan oleh Tuhan Terhadap iman Murid-murid Melalui seorang Bernama Petrus Kemudian Petrus katakan Dia berjalan Di atas air Dan ketika Dia mulai takut Kemudian dia mulai Tenggelam Tuhan menolong Dia Dan kita tahu Dalam akhir kisah itu Tuhan katakan Bahwa Murid-murid Sampai pada Masa itu Masih belum Sungguh percaya Kepada dia Sedara yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Dosa orang percaya Adalah tidak percaya Atau kurang percaya Kalau hari ini kita Belajar dari Peristiwa Musa Pemimpin besar Yang ternyata Pada awalnya Sungguh-sungguh Dia tidak percaya Kepada semua Musizat yang terjadi Di depan matanya Bagaimana dengan kita Ada banyak pengalaman Musizat yang Tuhan Telah lakukan Kepada kita Kita tidak boleh Mencoba Berdali Tetapi Marilah Kita percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Demikianlah firman Tuhan Bagi kita hari ini Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Salam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya